Terima kasih. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya pada siang ini untuk kita diskusi bareng tentang kebocoran data digital untuk yang sedang hit pada kesempatan ini. Saya ucapkan juga Mbak Ais, terima kasih banyak atas kesediaannya memimpin diskusi pada siang hari ini. Seperti biasa, di awal ini saya hanya akan menyampaikan bahwa kami mengucapkan terima kasih atas kesempatannya untuk hadir pada diskusi kali ini yang diselenggarakan oleh KM4NGO dan Simpul Madani dalam program Madani. Madani sendiri adalah, kami sendiri KM4NGO adalah konsorsium NGO yang terdiri dari satu dunia. Ada Penabulu, ada Pirat, dan ada Sinergantara yang pada kesempatan kali ini kami mendapat support dari FHI 360 untuk membangun sebuah platform yang kami sebut dengan Simpul Madani. Ada juga simpulmadani.com, dan ada juga platform Simpul Madani yang ada di Android. Jadi silakan teman-teman bisa mengakses di sana. Dan ini fungsinya untuk berbagi antara kita, antara NGO secara umum, dan teman-teman Madani khususnya. Jadi silakan teman-teman setelah ini bisa mengakses Simpul Madani, dan memang ada nanti akan saya kasih link-nya untuk materi Mas Wahyudi di Simpul Madani tersebut. Silakan mengakses dan kita bisa berkolaborasi dan berdiskusi di situ. Baik, ini sebagai pembuka saja. Selanjutnya saya serahkan ke Mbak Ais untuk menjadi host ya diskusi pada siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Mas Misan. Suasanya terdengar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kepada semua partisipan yang telah hadir di diskusi rutin Kamisan, yang diselenggalkan oleh Simpul Madani, yang tadi telah disampaikan oleh Mas Misan. Mungkin dalam rangka untuk mempercepat waktu juga, telah hadir Mas Wahyu di Jafar. Beliau adalah Direktur Eksekutif dari ELSAM. Sebelum mungkin masuk ke diskusi kita kali ini, diskusinya sangat menarik tentang data pribadi di ruang digital. Nanti Mas ELSAM akan membawakan beberapa poin sampai juga pada trik bagaimana sih seorang warga kalau menjadi korban. Nah, ini apa yang bisa kita lakukan begitu ya. Mungkin Mas ELSAM sebelum memulai materinya, boleh disampaikan, eh Mas ELSAM, Mas Yudi, sedikit tentang ELSAM mungkin. Baik, terima kasih. Silahkan Mas Yudi. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, terima kasih untuk undangannya dari satu dunia dan juga teman-teman Simpul Madani di diskusi pada kesempatan siang hari ini. Saya nanti akan memberikan materi terkait dengan bagaimana sih respon terhadap insiden kebocoran data pribadi yang belakangan memang marah terjadi. Sebelum ke sana, sebagai perkenalan, ELSAM sendiri, lembaga studi dan advokasi masyarakat, ini salah satu organisasi hak asasi manusia di Jakarta. Kami berdiri tahun 1993, jadi sekarang sudah lebih dari 25 tahun bekerja di Indonesia. Salah satu fokus kami hari ini adalah bagaimana respon terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap hak asasi manusia, termasuk juga isu-isu yang terkait dengan bisnis dan HAM dan juga kami masih mengerjakan topik-topik yang berkait dengan upaya-upaya pengarus tambahan hak asasi manusia dalam proses pengambilan kebijakan. Nah, ELSAM sendiri dari tahun 2010 paling tidak telah melakukan berbagai studi yang terkait dengan tadi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dan dampaknya berhadap hak asasi manusia, termasuk salah satu isunya adalah perlindungan terhadap data pribadi. ELSAM hari ini juga menjadi bagian dari Koalisi Advokasi Perlindungan Data Pribadi sebagai koordinator Koalisi Masyarakat Sipil untuk ini, dan bersama-sama dengan Koalisi Masyarakat Sipil ini juga mengawal proses pembahasan rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi yang ada di DPR saat ini. Dan kami berharap bahwa rancangan Undang-Undang ini akan bisa diselesaikan, proses pembahasannya di tahun ini dan nantinya bisa dipersiapkan untuk proses implementasi. mengacu pada prinsip-prinsip perlindungan data pribadi yang diatur dalam Undang-Undang tersebut. Ini saya langsung lanjutkan ke materi atau mau ke moderator kembali ya? Silahkan langsung materi saja Mas Wahyudi. Oke, saya izin share screen ya. Ya, silahkan. Sepertinya sudah, sudah bisa. Ya, jadi sebagaimana kita membaca dari pemberitaan berbagai media, paling tidak dalam setahun terakhir, ada tren peningkatan insiden kebocoran data pribadi, baik yang melibatkan sektor publik, pemerintah, maupun sektor private ya, terkait dengan sektor publik sebelum insiden yang melibatkan BPJS Kesehatan yang saat ini masih dalam proses investigasi. Sebelumnya kalau kita ingat setahun yang lalu persis, di Mei 2020, juga terjadi insiden kebocoran data, daftar pemilih tetap yang datanya seharusnya dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri selaku penyedia data pendudukan. Nah, tetapi sayangnya memang di Mei 2020 itu juga tidak ada satu proses investigasi yang memadai terkait dengan kebocoran daftar pemilih tetap, yang kemudian muncul lagi data kebocoran pasien COVID-19, yang itu juga tidak jelas siapa yang bertanggung jawab dan kebocoran itu terjadi di mana. Lalu kemudian yang melibatkan sektor swasta, ada beberapa insiden yang terjadi setahun lalu, terutama yang melibatkan beberapa platform e-commerce ya, dan juga platform industri finansial. Nah, ini catatan kami di LSAM, paling tidak melihat trennya dari 2018, 2019, sampai dengan 2020, ada kenaikan yang cukup signifikan ya. Tahun 2018 misalnya, ada 42 kasus yang terkait, tahun 2019 naik jadi 71, dan kemudian di 2020 naik menjadi 78. Ini yang sebenarnya butuh respon yang lebih solutif dalam hal ini adalah segera menghadirkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi yang operensif, yang bisa menjamin ada penanganan yang memadai, penanganan yang sesuai, setiap kali terjadi insiden kebocoran data pribadi, dan memastikan bagaimana insiden tersebut tidak terulang kembali di masa depan. Nah, apa sih yang terjadi setiap kali insiden? Dalam beberapa tahun terakhir, paling tidak dari jumlah kasus yang mengemuka. Pertama, soal ketidakjelasan proses notifikasi atau memberitahuan. Meskipun nanti kalau kita cek di dalam legislasi dan regulasi yang ada hari ini, ada kewajiban bagi pengendali dan pemroses data yang memberikan notifikasi ketika terjadi kebocoran, tapi faktanya tidak semua kasus subjek data atau pemilik data mendapatkan notifikasi atas kebocoran tersebut. Sehingga kemudian tidak bisa mengetahui data apa yang dibocorkan dan kira-kira resikonya apa yang terjadi bagi subjek datanya. Yang kedua juga penanganannya kurang jelas, siapa yang menangani, investigasinya kurang jelas, apakah sudah dilakukan atau belum, apakah melibatkan Kominfo dan BSSN atau tidak, dan hasilnya apa, itu juga tidak jelas. Akhirnya, apa rekomendasi untuk memastikan insiden serupa tidak terulang kembali di masa depan. Yang ini juga sebagai akibat dari ketidakjelasan pembagian tanggung jawab. Apakah sebenarnya proses investigasi ini harus dan dikoordinir oleh Kementerian Kominfo misalnya atau oleh BSSN atau oleh institusi sektoral lainnya. Yang lain, bagi subjek datanya sendiri, bagi pemilik data, itu ada ketidakjelasan mekanisme komplain. Meskipun ada di dalam Permen Kominfo nomor 20 tahun 2016 tentang pelindungan data pribadi dalam sistem elektronik, tapi kemudian juga implementasinya kurang kuat, kurang tegas, sehingga kemudian juga ruang bagi konsumen, bagi subjek data, bagi pemilik data juga kurang optimal. Nah, kenapa kemudian situasi itu bisa terjadi? Pertama yang harus kita lihat, di Indonesia hari ini tidak ada kesamaan definisi dan jenis data pribadi. Dari studi ELSAM tahun 2020 yang lalu, paling tidak sampai dengan tahun ini, kami menemukan 46 legislasi sektoral yang kontennya terkait erat dengan data pribadi. Tetapi sayangnya tadi tidak ada satu definisi yang diakui bersama tentang apa itu data pribadi dan apa jenis-jenis data pribadi. Misalnya yang seringkali jadi contoh adalah Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Di dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, data kemududukan yang terdiri dari 31 item data kemududukan itu tidak dikualifikasikan sebagai data pribadi. Yang disebut sebagai data pribadi yang harus dilindungi dan disiakan menurut Undang-Undang Administrasi Kependudukan, itu hanya beberapa elemen data yang masuk kategori sebagai data sensitif. Mulai dari data tentang airis mata, data sidik jari, data-data tangan, lalu kemudian data tentang kondisi kesehatan, fisik dan mental seseorang, dan data yang menyangkut AIP seseorang. Lalu kemudian dalam berbagai legislasi itu juga tidak ditemukan prinsip-prinsip dalam perlindungan data pribadi. Mulai dari prinsip lawfulness and transparency, keabsahan dan transparansi dalam pemrosesan, prinsip keterbatasan tujuan, purposive limitation, prinsip yang terkait dengan data minimization atau minimalisasi data, lalu kemudian data yang terkait dengan storage limitation yang erat kaitannya dengan berapa lama data itu akan disimpan, terkait dengan retensi, lalu kemudian prinsip yang terkait dengan integritas dan kerahsiaan, dan juga prinsip yang terkait dengan akuntabilitas dari keseluruhan proses pelindungan data pribadi tersebut. Lalu kemudian juga tadi tidak ada kejelasan dasar hukum pemrosesan data, terutama di luar dasar hukum kewajiban undang-undang, legal obligation, yang seringkali dasar hukum ini digunakan oleh institusi publik untuk melakukan pengumpulan dan pemrosesan data pribadi. Secara keseluruhan, paling tidak kita mengenal ada enam dasar hukum pemrosesan data pribadi, mulai dari tadi, dasar hukum kewajiban hukum, legal obligation, yang biasanya diperintahkan oleh undang-undang, lalu kemudian yang terkait dengan konsen atau persetujuan dari subjek data, lalu kemudian yang ketiga, dasar hukum kepentingan publik, ini biasanya digunakan untuk penanganan satu situasi tertentu, misalnya hari ini penanganan pandemi COVID-19 atas nama kepentingan publik, public interest, lalu kemudian dilakukan pemrosesan data pribadi terhadap hasil tracing COVID-19 misalnya. Lalu kemudian yang terkait dengan vital interest berikutnya, vital interest itu menyangkut kepentingan vital atau kepentingan hidup matinya subjek data, ini biasanya terkait dengan penanganan kesehatan seseorang tersebut, lalu kemudian dasar hukum legitimate interest atau kepentingan yang sah, yang ini juga debatable dalam implementasinya, batasannya apa, dan kemudian bagaimana memastikan di dalam penggunaan dasar hukum legitimate interest itu memenuhi prinsip yang diatur di dalamnya, mulai dari prinsip tujuan, keperluan, dan keberimbangan. Nah, juga hari ini kita masih tadi ya, menemukan ketidaksatuan pengaturan pemrosesan data antara satu legislasi, bahkan antara satu regulasi dengan regulasi yang lain itu berbeda-beda, ketidakjelasan pengaturan perihal kewajiban pengendali dan pemroses data, dan juga kekosongan jaminan pelindungan hak-hak subjek data. Jadi isu tentang subjek data atau pemilik data hanya muncul di level peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika melalui Permen Kominfo nomor 20 tahun 2016 yang saya singgung tadi. Dan juga situasi ini makin diperparah dengan ketiadaan lembaga independen yang berfungsi sebagai regulator, pengendali, dan pengawas dalam konteks implementasi hukum pelindungan data pribadi. Tadi ada ketidakjelasan siapa sih seharusnya pengawasnya ketika terjadi insiden misalnya harus mengadu kemana, dan kemudian siapa yang melakukan keseluruhan proses investigasi sampai kemudian mengeluarkan hasilnya. Nah, apa sih yang seharusnya dilakukan ketika terjadi insiden kebocoran data pribadi? Ya, paling tidak secara garis besar bisa dibagi menjadi tiga tahapan. Pertama adalah melaporkan pada kesempatan pertama. Jadi dalam hal ini segera melakukan langkah mitigasi jika resiko rendah dan bisa segera ditangani. Jadi misalnya cuma bocor passwordnya. Maka kemudian langkah apa yang harus dilakukan? Atau yang kedua memberikan notifikasi sesuai dengan tingkat resiko. Jadi skalanya besar memberikan notifikasi kepada data protection authority. Hari ini misalnya yang ditunjuk adalah Kominfo, maka kemudian harus segera memberikan notifikasi kepada Kominfo. Atau kemudian ketika nanti dibentuk sebuah otoritas pelindungan data, maka harus memberikan notifikasi kepada data protection authority. Lalu kemudian jika berisiko tinggi bagi subjek data, dia juga harus memberikan notifikasi kepada subjek datanya. Misalnya kebocorannya melibatkan data-data sensitif atau data-data yang berisiko tinggi bagi subjek data. Lalu di dalam memberikan notifikasi ini, berlaku prinsip without undue delay. Prinsip tanpa proses penundaan yang tidak perlu. Nah ini yang juga harus ditekankan. Meskipun sayangnya kalau kita cek di dalam legislasi dan regulasi kita, belum secara baik mengakomodasi prinsip without undue delay tersebut. Lalu kemudian dari notifikasi, ditindaklanjuti dengan proses investigasi, di dalam proses ini juga ada wewenang sebenarnya dari data protection authority untuk menghentikan pemrosesan data pribadi pada saat itu juga yang dilakukan oleh pengendali atau pemroses data. Jadi misalnya ditemukan ada insiden, maka harus segera dilakukan penghentian pemrosesan data pribadi. Lalu dia mengidentifikasi penyebab kebocoran, ini akibat serangan sistem keamanan atau akibat human error. Apakah ada pertasan atau tindakan-tindakan lain yang mengganggu atau mengintrusi sistem keamanan dalam pelindungan datanya, atau kemudian memang ada human error-nya. Dan dari situ juga sebenarnya bisa ditemukan nantinya dari proses investigasi ini, apakah tadi prinsip integritas dan kerasiaan yang diwujudkan dengan penerapan sistem keamanan tertentu, misalnya hari ini di Indonesia rata-rata menggunakan standar ISO 27001 dalam konteks keamanan siber, apakah itu sudah diterapkan atau belum, atau yang kedua dilakukan pemutahiran secara berkala atau tidak. Lalu kemudian dari situ bisa diidentifikasi resiko kerugian, baik yang dialami pengendali, pemroses, atau kira-kira resiko apa yang bakal dialami oleh subjek data dengan insiden kebocoran tersebut. Nah, lalu kemudian ada proses penyelesaian yang dilakukan secara akuntabel, termasuk mengumumkan laporan hasil investigasi secara akuntabel, termasuk apa langkah-langkah yang sudah dilakukan, memperbaiki sistem keamanan untuk mencegah kebocoran terulang kembali, dan kemudian juga dilakukan proses hukum, baik secara administrasi, penerapan denda administrasi, atau bahkan jika ditemukan adanya elemen pidana, bisa ditindaklanjuti dengan proses pidana. Yang lain adalah tentu pemulihan bagi subjek datanya, termasuk di dalamnya peluang untuk memberikan kompensasi jika diperlukan kepada subjek data. Yang bentuknya tentu bermacam-macam ya, kompensasi ini tidak semata-mata uang, tapi bisa juga dalam bentuk kompensasi yang lain. Nah, lalu bagaimana hukum Indonesia saat ini mengatur hal itu? Nah, dalam konteks administrasi, yang menjadi rujukan adalah pasal 14, ayat 5, peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Yang di situ mengatur jika terjadi kebocoran, maka penyelenggaraan sistem elektronik harus memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data. Hanya dikatakan demikian. Nah, ini yang kemudian diatur lebih lanjut di dalam Permen Pominfo nomor 20 tahun 2016, tadi tentang pelindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Ada batasan waktu 14 hari sejak kebocoran untuk memberikan notifikasi kepada pemilik data, kepada subjek datanya. Permen ini juga memberikan hak mengadu bagi subjek data dengan batasan waktu 30 hari sejak menerima notifikasi. Jadi misalnya, betul telah ditemukan adanya insiden kebocoran, siapa saja subjek data yang mengalami kebocoran, maka tadi diberikan notifikasi dari pengendali datanya, misalnya dalam konteks ini adalah PBJS Kesehatan memberikan notifikasi kepada peserta PBJS yang datanya bucor, maka kemudian paling lama 30 hari semenjak subjek data menerima notifikasi tentang kebocorannya, dia bisa mengajukan pengaduan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika. Itu kalau mengacu ke Permen 20 2016 tadi. Selain itu juga di dalam proses investigasinya, mengacu pada pemenang yang dimiliki oleh BSSN sebagaimana diatur dalam peraturan presiden tentang BSSN, itu juga melibatkan mereka di dalam proses investigasinya. Nah, selain administrasi secara perdata, kalau mengacu kepada ketentuan pasal 26, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, itu juga diatur bahwa setiap orang yang dirugikan haknya, menyangkut data pribadinya, dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan, akibat tadi penyalahgunaan data pribadi orang tersebut. Nah, tapi seringkali ini problematis di pengadilan karena proses membuktiannya juga sulit. Dalam hukum acara perdata kita itu kan berlaku siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Nah, problemnya apakah dia betul-betul sebagai korban dari insiden kebocoran data pribadi, ini kan satu soal. Apa namanya, mungkin pertama yang harus disediakan tadi, apa namanya, notifikasi dari pengendali datanya. Betul bahwa dia telah menjadi korban kebocoran data. Yang kedua, ini yang di kasus-kasus sebelumnya menjadi persoalan, karena tidak pernah ada hasil laporan investigasi yang akuntabel, yang bisa diakses, yang bisa dijadikan bukti untuk mengatakan bahwa betul orang tersebut adalah korban dari insiden kebocoran data pribadi yang terjadi. Nah, harapannya dalam kasus ini nantinya akan ada laporan dari otoritas terkait mengenai insiden kebocoran itu, dan itu bisa dijadikan sebagai bukti di dalam proses gugatan ganti kerugian. Misalnya di kasus terakhir yang melibatkan beberapa platform e-commerce, itu kan sulit untuk menggunakan mekanisme Pasal 26 Undang-Undang ITE ini. Nah, bahkan kalau di beberapa negara, misalnya di Australia atau di Hong Kong, itu otoritas kelindungan data diminta untuk memberikan legal assistance kepada subjek data ketika dia akan mengajukan gugatan ganti kerugian ke pengadilan. Termasuk misalnya kalau di UK, laporan hasil investigasi dari Information Commission Office, karena otoritas pelindungan data pribadi di sana ada pada Information Commission Office, maka laporan hasil investigasi Information Commission Office itu dapat digunakan oleh subjek data untuk mengajukan ganti kerugian ke small claim court di pengadilan di sana untuk mendapatkan ganti kerugian. Nah, lalu bagaimana secara pidana? Secara pidana sebenarnya ini juga bisa diproses. Pertama, dari hasil investigasi tadi, jika ditemukan adanya elemen-elemen pidana, misalnya serangan terhadap sistem, atau yang kedua juga human error, dan seterusnya, yang disitu ada intensi atau niat jahatnya, mensrianya, maka bisa digunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang ITE, terutama ketentuan pasal 30, 32, 33, dan 35, Undang-Undang ITE. Nah, selain itu juga, beberapa ketentuan pidana, ketika itu menyangkut data kependudukan, juga bisa mengajukan kepada Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Termasuk juga bagaimana penerapan KUHP untuk pasal-pasal yang terkait dengan penadahan misalnya, jual-beli data pribadi, di situ bisa diterapkan juga. Jadi, sebenarnya, hari ini terkait dengan mekanisme penegakan, termasuk pidana, itu sudah tersedia, dan sebenarnya bisa digunakan. Jadi, kurang tepat ketika selama ini dikatakan, oh tidak ada aturan yang bisa diterapkan, dan sebagainya. Meskipun tadi, rujukan yang memadai untuk memastikan perlindungan bagi hak subjek datanya, memang belum ada. Tetapi, beberapa ketentuan tadi dalam Undang-Undang ITE, dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, itu bisa diterapkan ketika terjadi insiden kebocoran data pribadi. Nah, apa sih yang bisa dilakukan oleh konsumen ketika terjadi insiden? Pertama, tentu adalah memeriksa perangkat dan juga sistem yang dia gunakan. Kita mendapatkan informasi kebocoran dengan memastikan keamanan datanya dengan mengurangi resiko kebocoran yang lebih luas. Misalnya, mengganti password, mengubah pengaturan privasi, mengubah pengaturan keamanan, dan seterusnya. Mengubah term of services dalam artian adalah opt-in, opt-out yang diterapkan dengan beberapa penyedia aplikasi. Lalu, kemudian juga menggunakan mekanisme komplain internal yang disediakan oleh pengendali data jika tersedia. Kita bisa membaca privacy policy dan juga term of services dari pengendali data. Apakah disitu menyediakan mekanisme pengaduan internal atau tidak untuk bisa digunakan ketika terjadi insiden kebocoran data. Yang lain, kalau mengacu ke Permen Kominfo 2020-2016 tadi mengadukan komplain kepada otoritas pelindungan data yang saat ini ada pada Kominfo dengan batasan waktu 30 hari semenjak menerima notifikasi, mengajukan gugatan perdata dengan dukungan bukti laporan hasil investigasi yang dikeluarkan oleh otoritas resmi tadi ketika misalnya nanti Kominfo BSSN sudah mengeluarkan laporan hasil investigasi maka mustinya laporan hasil investigasi itu bisa digunakan sebagai bukti dalam proses gugatan dan diperugian ke pengadilan. Atau yang lain karena ini juga menyangkut hak konsumen sekaligus hak-hak privasi warga negara beberapa lembaga pengawas itu juga bisa difungsikan misalnya ombudsman terkait dengan pelayanan publik ketika ada persoalan tadi kebocoran data BPJS kesehatan dan juga layanan-layanan lainnya Komnas HAM karena dia menyangkut hak-hak atas privasi bagaimana lembaga seperti Komnas HAM sebagai National Human Rights Institution ini difungsikan sedemikian rupa juga bisa didorong untuk melakukan proses investigasi jika ada pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak atas privasi dan kemudian Komnas HAM juga bisa memberikan rekomendasi bagi pengendali data maupun pemerintah maupun aktor-aktor lainnya termasuk dalam konteks sengketa konsumen dia juga bisa menggunakan model penyelesaian yang disediakan oleh Undang-Undang Pelindungan Konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK meskipun problemnya Undang-Undang Pelindungan Konsumen hari ini belum secara spesifik menempatkan data pribadi sebagai bagian dari hak konsumen yang harus dilindungi ini yang seringkali menjadi perdebatan nah jika memang ditemukan adanya elemen atau unsur-unsur pidana maka bisa dilaporkan juga secara pidana ke kepolisian jadi itu beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan oleh konsumen ketika terjadi insiden kebocoran data pribadi nah tetapi meskipun tadi beberapa mekanisme sudah disediakan oleh legislasi dan regulasi yang berlaku saat ini akan sangat baik dan akan sangat mendukung lingkungannya ketika Indonesia mengesahkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi yang komprehensif yang secara jelas secara detail mengatur diminisi dan jenis data pribadi yang itu diikuti oleh semua legislasi sektoral yang ada menjelaskan tentang jangkauan dan aplikasi dari Undang-Undang ini baik secara material maupun teritorial mengatur jaminan hak-hak subjek data dan bagaimana kemudian pelaksanaannya mengatur tentang pemrosesan data pribadi apa dasar hukum pemrosesan langkah-langkah dalam pemrosesan apa saja yang harus dipenuhi dan seterusnya dan juga mengatur kewajiban pengendali dan pemroses data termasuk dia mengatur tentang pengecualian apa saja data-data pribadi yang dikecualikan mengatur transfer data internasional dan juga menghadirkan satu otoritas pelindungan data yang akan memastikan efektivitas dari penegakan hukum pelindungan data pribadi nantinya jadi itu mungkin secara umum dari awal sampai akhir termasuk juga merespon situasi sekarang sebagai akibat belum adanya undang-undang pelindungan data pribadi yang komprehensif lalu kemudian apa yang terjadi ketika terjadi insiden kebocoran data pribadi yang belakangan mark terjadi dan kemudian apa yang bisa dilakukan oleh pengguna oleh users oleh subjek data atau konsumen ketika terjadi insiden tersebut itu saja mungkin terima kasih dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh baik terima kasih Mas Wahyudi atas makaparannya mohon maaf mungkin Mbak Ais sedang di toilet tadi minta izin baik teman-teman kita sampai diskusi ini sampai dengan jam 14.30 jadi kita masih punya 30 menit lagi untuk berdiskusi atau kita bisa sharing barangkali ada pengalaman berbeda dari yang Mas Wahyu disampaikan silakan teman-teman atau barangkali bertanya berdasarkan pengalaman atau kita sharing pengalaman saja silakan teman-teman yang mau bertanya atau mau menyampaikan disini sudah ada Mas Daus sudah 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 nanya di di room di chat room silakan teman-teman juga kalau mau bertanya langsung silakan mau ngechat juga silakan mungkin saya bacakan dulu dari pertanyaan dari Mas Firdaus Cahyadi dengan serinya kebocoran data tersebut misalkan warga yang datanya bocor mengajukan dugatan hukum sementara menurut penjelasan tadi selama ini tidak ada notifikasi tentang kebocoran data terhadap korban dan juga tidak ada hasil investigasi yang tidak jelas jika bisa siapa yang yang pihak mana yang harus digugat apakah pengumpul data atau pemerintah dalam hal ini kominfo juga jika melakukan dugatan hukum pilihan dugatan hukum apa yang paling strategis class action atau dugatan warga negara seperti apa mas kira-kira banyak sekali bertanya ini langsung di respon ya oke apakah tersedia apa namanya mekanisme dugatan hukum tersedia tadi kan ketetuan pasal 26 undang-undang informasi dan transaksi elektroni kan mengatur hal itu itu kan mekanisme keperdataan yang bisa digunakan ketika terjadi penyalahgunaan data pribadi sesuatu orang nah tapi sayangnya memang proses pembuktiannya yang sulit secara prosedur ya secara formil karena memang apa ini kan membutuhkan kapasitas teknis digital forensik untuk betul-betul bisa membuktikan bahwa betul data saya itu telah dibocorkan sehingga saya memiliki legal standing untuk mengajukan bugatan ini itu kan nah ini yang apa mustinya bisa dibantu dengan tadi adanya notifikasi kejelasan notifikasi pemberitahuan bahwa betul orang ini adalah salah satu user atau subjek data yang data pribadinya bocor dari pengendali data tertentu lalu kemudian ada laporan hasil investigasi yang menunjukkan insiden kebocoran itu paling tidak dua hal itu yang harus disediakan ketika proses gugatan keperdataan ke pengadilan nah problemnya tadi disampaikan mas daus juga kan tidak semua pengendali data memberikan notifikasi kepada subjek data ketika terjadi kebocoran saya misalnya sebut nama ya Tokopedia saya adalah orang yang mendapatkan notifikasi bahwa data saya mengalami kebocoran ketika Tokopedia itu mengalami kebocoran data pribadi tetapi mungkin pengguna yang lain tidak mendapatkan atau dia hanya bisa mengidentifikasi betul dia sebagai korban kebocoran atau tidak dengan menggunakan beberapa layanan pengecekan itu kan ada secara teknologi website-website yang bisa mengidentifikasi apakah email seseorang itu mengalami kebocoran atau tidak di insiden mana dan seterusnya nah kemarin kalau mengikuti gugatan konsumen yang dilakukan terhadap Tokopedia di pengadilan negeri Jakarta Pusat itu kan menggunakan mekanisme pengecekan itu tetapi kan akhirnya ditolak oleh pengadilan nah ini yang mustinya dari insiden yang terakhir ini yang melibatkan 279 juta data penduduk yang ini juga menjadi pertanyaan besar kok bisa ya peserta BPJS hanya 220 juta tetapi yang bocor 279 juta bahkan penduduk Indonesia jumlahnya hanya 270 juta yang 9 juta dari mana nah ini yang juga apa namanya tadi membutuhkan proses investigasi untuk bisa menentukan apa sih yang terjadi yang ini bisa digunakan sebagai basis di dalam proses gugatan hukumnya nah dari ini juga seharusnya para aktor yang terkait di dalam pengelolaan data pribadi bisa mulai belajar untuk secara baik mengimplementasikan undang-undang pelindungan data kalau kemudian setiap kali terjadi insiden kebocoran data didiamkan hanya memberikan respon sesaat ya tidak akan pernah belajar bagaimana sih seharusnya langkah-langkah yang harus dilakukan ketika terjadi insiden kebocoran nah ini yang dari insiden yang sekarang mustinya langkah-langkah itu bisa dilakukan dan seluruh mekanisme yang tersedia bisa digunakan untuk memastikan tidak berulangnya insiden serupa gitu kan nah soal prosedur apa yang bisa digunakan prosedur perdata ya maksudnya apakah CLS citizen lawsuit atau lalu kemudian apa mekanisme-mekanisme lain yang disediakan oleh hukum perdata kita itu kan sangat tergantung pada apa keluasan kebocorannya siapa yang bisa membuktikan orang-orang yang bisa membuktikan legal standing bahwa dia adalah korban langsung dari situasi itu dan kemudian bukti-bukti apa yang tersedia di dalam proses pembuktiannya jadi sebenarnya ini lebih pada perdebatan prosedur atau formil hukum yang akan digunakan untuk proses gugatan ini gitu kan pilihan-pilihan secara prosedur perdatanya apa saja yang bisa digunakan apakah misalnya ketika orang perseorangan bisa menggunakan mekanisme perbuatan melawan hukum misalnya gitu kan 1365 gitu kan karena memang kalau membaca ketentuan pasal 26-nya sendiri itu kan memang identik dengan gugatan perbuatan melawan hukum atau mungkin juga jangan-jangan one prestasi karena dalam beberapa hal itu kan semestinya ada kontrak antara subjek data dengan pengendali datanya artinya ada kelalean di dalam kontrak antara subjek data dengan pengendali data karena pengendali data gagal melindungi data pribadi dari si subjek datanya jadi mungkin peluang-peluang itu yang bisa diidentifikasi oke baik ini juga ada apa ya ada komen dari Mas Farid untuk kasus bocoran data yang terjadi di instalasi pemerintah harus ada audit keamanan dari pihak independen untuk mengembalikan kepercayaan publik atau masyarakat terhadap pengambilan data oleh pemerintah gitu itu komennya selanjutnya dari Mbak Ibu Rizky Estrada sebelum keunggatan hukum untuk laporan ke polisi saja ada kalanya sulit diproses nah seperti kasus Sopi Payletter waktu itu saya nanya gimana kepastian penegak hukum dalam melakukan audit forensik terkait hal ini gitu gimana Mas ya pertama tadi soal komentar Mas Farid ya komentar Mas Farid ini ya memang untuk apa sistem penyelenggaran pemerintahan berbasis elektronik termasuk bagaimana memastikan sistem keamanannya itu kan tunduk pada pengaturannya BSSN ya yang disitu menerapkan ISO 27001 di dalam pengelolaannya kenapa bicara soal keamanan karena insiden kebocoran data pribadi itu pada dasarnya kan insiden keamanan cyber yang menyerang tiga hal menyerang satu adalah confidentiality yang kedua adalah integrity dan availability dari data confidentiality itu kan berarti datanya didisclosure dibuka menjadi tidak konfidensial lagi pihak lain bisa mengakses atau kemudian ada serangan terhadap integrity penyerang memodifikasi atau mengubah data-data yang ada di dalam sistem atau jangan-jangan melenyapkan sekaligus atau mengambil alih data-data itu sehingga ada persoalan terkait dengan availability-nya atau ketersediaannya sehingga kemudian subjek data atau bahkan pengendali data tidak lagi memiliki kontrol terhadap data pribadi yang dipelolanya ini yang kemudian problematis ketika menyangkut data kependudukan sehingga kemudian misalnya di Korea Selatan ketika terjadi insiden kebocoran data kependudukan bahkan ada rekomendasi untuk mengubah NIK seseorang yang datanya dibocorkan tadi nomor identitas kependudukan karena seringkali NIK ini menjadi super akun untuk mendapatkan layanan baik dari pemerintah maupun swasta kalau NIK-nya dikuasai orang lain artinya layanan itu mungkin akan dinikmati oleh orang lain padahal dia tidak memegang lagi NIK itu kontrolnya sudah tidak ada lagi pada si subjek data yang benar nah itulah kenapa kemudian sistem keamanan ini diterapkan dalam konteks perlindungan data pribadi meskipun konsep data security dengan data protection ini dua hal yang berbeda data security adalah bagian atau elemen dari data protection tadi dia merupakan turunan dari prinsip integritas dan kerasiaan oleh karena itu ketika terjadi insiden ketika betul satu institusi pemerintah telah mengalami kebocoran data pribadi maka BSSN tadi yang melakukan standarisasi ISO 27001 bagi penyelenggara sistem elektronik juga akan melakukan pengecekan investigasi digital forensik untuk mengetahui bahwa oh iya dia sudah menerapkan ISO 27001 atau yang kedua dia sudah secara rutin memutakhirkan atau mengupdate sistem keamanannya dia sudah menerapkan pseudonimitas di dalam pemrosesan datanya dia sudah mengenskripsi data-data pribadi peserta BPJS yang dikelolanya dan seterusnya apabila kemudian itu tidak dilakukan itu kan berarti bisa dikatakan ada keteledoran bahwa pengendali data tidak menerapkan sistem keamanan secara baik atau jangan-jangan ada faktor yang lain ada serangan dan sebagainya nah kalau memang butuh auditor atau investigator independen ya itu bisa juga dilakukan kan sekarang penyedia layanan keamanan cyber kan juga sangat banyak sebenarnya gitu kan tetapi apa hari ini memang ruangnya ada pada kominfo dan bssn nah berangkat dari situasi yang seperti ini juga kenapa kemudian negara-negara di dunia itu didorong untuk membentuk sebuah data protection authority yang independen gitu kan yang dia bukan institusi pemerintah yang dia bukan terikat dengan kepentingan ekonomi tertentu gitu kan nah sehingga ketika melakukan investigasi ketika terjadi insiden perlindungan insiden kebocoran data pribadi maka hasil investigasi juga bisa dipercaya dan seterusnya lebih dipercaya dan seterusnya itu kan nah misalnya nanti dibentuk sebuah otoritas perlindungan data ketika terjadi insiden kebocoran data maka si otoritas ini yang melakukan proses investigasi mulai dari menghentikan pemrosesan data pribadi di pengendali data melakukan penelahan termasuk mengecep rekaman kewajiban rekaman dan seterusnya di dalam perlindungan data pribadi apakah data protection impact assessment itu sudah diterapkan dengan baik apakah privacy by desain privacy by default itu sudah diterapkan atau belum dan seterusnya lalu yang berikutnya dari Mbak Rizki nah itu seringkali kemudian dalam insiden-insiden kebocoran data pribadi laporan-laporan kepolisian itu tidak ditindaklanjuti dengan cukup baik gitu kan kasus yang semarin sempat ditindaklanjuti dan ada prosesnya itu kan kasus yang melibatkan seorang buzzer ya kalau nggak salah atau influencer yang melibatkan satu perusahaan telekomunikasi tertentu dan kemudian diproses dan pelakunya ditangkap gitu kan meskipun itu sebenarnya human error ya lebih pada apa namanya tindakan yang dilakukan oleh manusia bukan serangan terhadap sistem tetapi pada dasarnya tadi mengacu kepada Undang-Undang Informasi dan Terancasi Elektronik proses pidana terhadap penyalahgunaan data pribadi itu dimungkinkan gitu kan karena memang ketentuan pasal 30 32 33 35 sebagaimana yang tadi saya sampaikan itu mengatur tentang serangan terhadap confidentiality integrity and availability of system elektronik bahasanya kalau di Undang-Undang IDE termasuk di dalamnya adalah data elektronik sehingga ketentuan itu juga bisa terapkan tetapi akan lebih mudah bagi kepolisian bekerja ketika sudah ada proses investigasi termasuk di dalamnya proses digital forensik untuk mengidentifikasi apa serangan yang terjadi tadi akibat serangan terhadap sistem pertasan dan sebagainya atau pengiriman malware dan seterusnya atau memang human error yang melibatkan orang dalam misalnya internal dari pengendali data dan sebagainya dan dari situ kemudian akan disimpulkan kira-kira ada elemen pidananya atau tidak kalau ada elemen pidananya apa yang harus dilakukan ketentuan mana yang dilanggar dan seterusnya jadi menurut saya sekurang tepat ketika dikatakan bahwa tidak ada rujukan dalam konteks pemidanaan ketika terjadi insiden kebocoran data pribadi dan oleh karena itu juga kami mendorong agar rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi itu tidak perlu mengatur pasal pemidanaan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi cukup mengatur sanksi yang terkait dengan administrasi dan denda administrasi ketentuan pidana itu cukup mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang cyber dependent crime di dalam Undang-Undang Informasi dan terletrasi elektronik itu mungkin respon saya oke baik terima kasih teman-teman silakan bertanya langsung kalau memang ada nanti kalau tidak ada berarti saya akan baca chat lagi barangkali ada yang tidak setuju dipersilahkan sekali oh ini tidak setuju nih kata Mas Wahyudi segala macam atau ya sepaham atau seperti apa silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya silakan raise hand atau apa namanya bertanya langsung oke kalau tidak ada berarti saya coba bacakan lagi ini ada ada komentar lagi kata desas-desus data PPJS ini dianggap termasuk bernilai tinggi karena ada nama ibu kandung sehingga bisa digunakan untuk rekayasa data nasabah bank juga nilainya tinggi lengkap 279 juta dan error N-nya cuma sekitar 9 juta kurang dari 10% ini gimana Mas? ya itu itu kan yang bisa disimpulkan ketika proses investigasi dilakukan data apa saja yang dibocorkan dan resiko apa yang mungkin terjadi dari elemen-elemen data yang dibocorkan itu ketika misalnya itu adalah kombinasi antara nama ibu kandung tanggal lahir lalu kemudian NIK itu kan artinya data seseorang sudah bisa dikuasai oleh orang lain gitu kan karena kan satu akunnya adalah NIK super passwordnya adalah nama ibu kandung terutama untuk konteks perbankan yang lain sih mungkin tidak tetapi itu perbankan sampai dengan hari ini kan super passwordnya masih menggunakan nama ibu kandung nah ini yang apakah misalnya nanti dari hasil investigasi harus apa namanya direkomendasikan misalnya mereka-mereka yang bocor NIK dan nama ibu kandung maka harus diganti nomor NIK-nya itu kan apakah demikian itu bisa dilakukan sebenarnya ketika betul bisa diidentifikasi dari proses investigasi si ACB dan seterusnya yang itu tadi sudah terjadi serangan terhadap availability of data ketersediaan data yang itu menghilangkan kontrol subject data terhadap data-data pribadinya itu kan ini juga kenapa kemudian kami mendorong agar ada reformasi terhadap sistem kependudukan kita sistem identitas kependudukan kita karena memang secara umum KTP kita hari ini itu belum mengacu pada prinsip data minimization prinsip minimalisasi data semua data tentang diri kita bisa kita lihat dari KTP kita mulai dari NIK nama tanggal lahir alamat pekerjaan status perkawinan agama lalu kemudian apalagi golongan darah semuanya bisa dilihat di situ padahal kan sebuah pengenal itu mungkin cukup hanya menyantumkan nama seluruh data lainnya itu dienskripsi yang hanya bisa dibaca oleh sistem dan hanya sistem tertentu yang bisa membacanya maksudnya kan demikian dan NIK itu tidak perlu disebutkan di dalam kartu pengenal NIK itu dienskripsi yang ditantumkan nomor di dalam kartu pengenal itu cukup nomor KTP-nya nomor KTP dalam artian ini kartu nomor 1 nomor 2 nomor 3 dan seterusnya bukan justru NIK yang itu menjadi super akun atau alat identifikasi seseorang yang bisa mengidentifikasi secara langsung orang-orang berdasarkan pada profil yang dimilikinya itu kenapa reformasi sistem identitas pendudukan juga penting dilakukan dalam konteks pelindungan data pribadi oke baik satu lagi dari Bu Rizky Estrada ini kasus salinan kartu keluarga atau NIK yang jadi bungkus nasi kuning apakah itu termasuk bocoran data nah lembaga publik yang patas digugat kira-kira siapa nih apakah tukang nasi gorengnya sorry tukang nasi kuningnya apakah tukang fotokopinya yang menjadi subjek tergugat itu karena ini dia gara-gara dia jadi apa namanya kebanyakan fotokopi akhirnya dijadikan bungkus gitu saya tadi juga tergelitik sama ini nih apa namanya ketika nama nama ibu kandung sudah tersebar di dunia maya atau apa namanya tersebar hilang kemana apakah kita mungkin bisa ganti ganti KTP tapi kan ibu kandung gak bisa ganti nama gitu kan ganti bukandung aja gitu karena biar aman seperti itu coba ini untuk ini gimana mas ini untuk apa namanya salinan NIK-nya ini yang sudah dijadikan bungkus itu siapa kalau kaitannya dengan data kependudukan itu kan mengerujuk kepada undang-undang administrasi kependudukan undang-undang nomor 13 tahun 2006 diubah dengan undang-undang nomor 13 tahun 2000 sorry undang-undang nomor 24 tahun 2013 nah jadi tidak mengacu kepada ketentuan pasal 26 undang-undang informasi dan transaksi elektronik tadi ya apalagi kemudian ini bentuknya adalah hard copy fotokopian bukan sistem elektronik sehingga kemudian mekanisme yang diatur di undang-undang ITM jadi tidak berlaku tapi mengacu kepada undang-undang administrasi kependudukan disitu ada ancaman pidana 2,5 tahun penjara denda sampai dengan 25 juta rupiah gitu kan ketika terjadi tindakan pembocoran ya disclosure gitu kan terhadap data-data kemududukan cuman kan problemnya apakah proses investigasi itu pernah dilakukan gitu kan siapa sih yang menyebarkan luas menyebar luaskan data-data itu gitu kan apakah misalnya sekolahan karena menerima pendaftaran salah satu berkas pendaftarannya itu kartu keluarga yang disitu ada semua mulai dari NIK ibu kandungnya ada semua disitu atau siapa nah ini satu hal yang perlu proses lebih jauh yang gak perlu digital forensik kalau ini orang cuma penggus nasi kan gak ada digital forensik yang kedua kenapa situasi ini terjadi karena memang kesedaran baik di level subjek data maupun pengendali datanya juga dalam konteks pelindungan data pribadi itu belum cukup baik gitu kan tadi ngapain sih kita minta kartu keluarga gitu kan ngapain sih kita minta fotokopi KTP gitu kan kenapa itu harus diambil padahal tujuan yang mau dicapai tujuan pemrosesan data yang mau dicapai kan hanya mengkonfirmasi apakah betul si A namanya ini yang beralamat di sini artinya kan cukup minta nama dan alamat nggak perlu minta data lain gitu kan jadi satu soal penerapan prinsip propulsive limitation tadi yang kedua soal prinsip data minimization kalau kita cuma butuh nama dan alamat minta dan alamat aja nggak usah minta semua data yang lain gitu kan kalau minta kartu keluarga dan minta KTP itu kan semua data banyak sekali data yang ikut digumpulkan mulai dari tadi nama orang tua lalu kemudian agama dan seterusnya pekerjaan kapan lahir dan sebagainya itu ada semua ini juga satu soal yang harus diselesaikan dengan undang-undang pelindungan data pribadi menurut saya yang kedua soal apa tadi Mas Misan NIK dan nama ibu kandung ini yang kemudian butuh untuk mengubah kebiasaan penggunaan super password nama ibu kandung terutama dalam konteks transaksi perbankan terakhir pertama kan ditanya siapa namamu apakah benar nomor teleponmu ini apakah alamatmu betul di sini lalu kemudian siapa nama ibu kandungnya kita cuma minta rincian transaksi kartu kredit aja langsung diminta siapa nama ibu kandung mungkin kalau misalnya tidak menggunakan nama ibu kandung karena nama ibu kandung tadi tidak bisa lagi dikontrol mungkin bisa diubah misalnya validasinya menggunakan data biometrik cuma ini juga menghadirkan tantangan baru bagaimana memastikan keamanan data biometrik yang digumpulkan data biometrik itu kan tidak hanya iris mata sidik jari bentuk wajah tetapi kan juga misalnya suara kalau misalnya apa namanya mengidentifikasi kita menggunakan transaksi perbankan yang menggunakan telepon misalnya maka orang akan diidentifikasi suaranya betul nggak sini suaranya misan yang itu kemudian menggunakan perangkat-perangkat artificial intelligence misalnya kalau transaksi secara langsung mungkin lebih mudah bisa dicek bentuk wajah retina mata atau penggunaan sidik jari dan sebagainya mungkin super password bisa menggunakan itu tapi lagi-lagi dalam situasi Indonesia yang seperti sekarang penggunaan validasi data biometrik itu juga berisiko sangat tinggi bahkan karena peluang kebocoran data biometrik juga sangat besar satu saya nanya kasus-kasus dahulu tentang kebocoran data-kebocoran data sudah pernah ada yang dijerat nggak hukumnya seperti apa atau seperti apa dinamikanya sebelum-sebelum ini ya tadi yang secara pidana pernah diproseskan kasusnya saya sebut nama lagi kasusnya Denisi Regar paling itu yang melibatkan salah satu karyawan telekomsel itu tapi yang lain ya sebelum-sebelumnya selalu dikatakan wah tidak ada nih hukumnya tidak bisa dijerat dan sebagainya padahal ada pasalnya itu kan dan tadi terbukti bisa diterapkan dalam kasusnya Denisi Regar sementara yang tadi melibatkan beberapa platform saya sih belum menemukan ya ada tindakan apa yang tuntas dari otoritas atas insiden-insiden yang terjadi itu kan apa yang harus dilakukan terkait dengan perbaikan sistem keamanan mekanisme pemulihan dan kompensasi yang disediakan bagi sanksi data dan kemudian apa yang harus dilakukan untuk tidak mengulangi situasi itu gitu kan termasuk penerapan sanksi administrasi dan sanksi sanksi pidana yang dilakukan terhadap mereka gitu kan kalau sekarang bahwa rights forum itu diblokir ya itu kan semata-mata hanya mekanisme administrasi aja yang diatur di dalam ketentuan permen nomor 20 tahun 2016 tadi cuma yang jadi pertanyaan adalah ketika platform itu di apa di blokir di blocking gitu kan bagaimana memastikan bahwa data yang ada di dalamnya itu tidak lari kemana-mana gitu kan apalagi kan orang yang mengakses rights forum dia mungkin menggunakan VPN dan sebagainya sementara praktek blocking di Indonesia itu kan masih mengacu pada model-model IP filtering atau DNS tempering yang kemudian kalau diubah DNS-nya diubah apa namanya koneksi ini IP-nya dengan menggunakan VPN dan sebagainya yang itu bisa tetap terus di akses gitu kan artinya data-data di situ bisa terus-menerus dipertukarkan diperjual belikan gitu kan apa jaminan untuk betul-betul menghentikan bahwa data exchange di ruang-ruang gelap tadi itu tidak terus terjadi gitu oke ini ada komentar lagi dari Mas Farid apakah kebijakan enkskripsi diterapkan di data pribadi soalnya saya tidak melihat kewajiban enkskripsi di draft RUU perlindungan data pribadi selain itu dari data-data yang bocor kebanyakan berupa data-data plain text yang tidak terlindungi selain itu dari berita media yang saya baca untuk kasus kebocoran data yang terjadi Kominfo malah sibuk nutup situs yang mengekspos kebocoran tersebut yang bukan merupakan solusi mengatasi kebocoran data yang menurut saya semata-mata untuk menenangkan publik ya pertama soal enkskripsi enkskripsi ini kan terkait dengan sistem keamanan dalam perlindungan data pribadi ya tadi saya menyigung salah satu prinsip perlindungan data pribadi kan prinsip integritas dan kerahsiaan untuk memastikan prinsip integritas dan kerahsiaan maka dalam pemrosesannya harus mengacu pada model-model pseudonym jadi si pengendali data tidak tahu dia sedang memproses data siapa sih apakah datanya misalnya ini sedang saya proses atau tidak dan sebagainya yang kedua dengan melakukan anonimisasi yang kemudian dalam proses penyimpanannya dia harus menerapkan tadi misalnya data enkripted dan seterusnya jadi datanya dienskripsi gitu kan nah ketentuan-ketentuan ini ada di rancangan undang-undang pelindungan data pribadi penerapan pseudonymitas dan anonimisasi enkripsi ini meskipun kalau mau melacak ada di penjelasannya tetapi ini terkait dengan pengaturan kewajiban untuk memastikan sistem keamanan bagi pengendali data jadi kalau teman-teman ngecek di bab yang terkait dengan kewajiban pengendali dan proses data disitu ada yang terkait dengan kewajiban keamanan yang isunya salah satunya adalah penerapan pseudonymitas dalam pemrosesan dan enkripsi dalam storage-nya gitu kan nah itu mungkin respon saya oke ini ada pertanyaan dari Mas Idaman Andar Mosoko silahkan Mas Idaman aduh saya kangen suaranya nih terima kasih saya boleh bergabung jadi saya melihat begini kebocoran data ini jadi kalau ada pihak A perusahaan atau atau pemerintah kemudian data yang mereka pegang bocor gitu kan misalnya katakan contohnya BPJS misalnya BPJS dibobrol oleh misan lalu misan misalnya jualan ke katakanlah ke Risky Estrada gitu kan nah lalu kebocoran data itu ketahuan karena ada percakapan yang bocor antara misan dengan Risky Estrada begini ya kalau saja misalnya misan membocorkan data BPJS terus bisik-bisik sama Riki Estrada Estrada langsung beli gak ngomong-ngomong di web gak menyebar-nyebaran di web itu gak ada yang ketahuan gitu jadi boleh jadi sebetulnya kebocoran data itu udah terjadi lama cuma karena gak rame aja gitu kan nah terus ini kan jadi ribet yang kedua kebocoran data tadi perusahaan ada nyebut merek-nyebut merek tadi ya itu yang yang bocor adalah data nasabah atau data klien atau data masyarakat yang mereka pegang jadi tadi perusahaan itu belum pernah ada laporan perusahaan kami kebocoran data keuangan kami data bisnis kami dibobol orang gitu karena emang itu mereka mengamankan itu kalau itu aman data itu kalau itu aman aman gitu yang gak aman itu kan data masyarakat yang bisa diperjual berikan itu pun mereka juga gak tau yang tau orang lain terus kedua ini kebocoran data itu tidak sederhana karena begini kalau kita datang minta data misalnya dengan hak kita untuk minta data kepada suatu institusi mereka secara teknis akan susah sekali ini butuh ngambil ini ngambil itu seminggu ini kalau kita mau ngopi banyak itu juga berat nah ini 279 juta data itu itu gak gampang loh kerjanya banyak loh itu jadi gak bisa cuman dicopet kayak nyopet baju ini kerjaan ini nah tapi kan gak dihapus jadi nanti kalau ini kalau 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 udah mau lebih tinggi lagi kalau mereka ngambil BPJS kita taunya bukan dari BPJS taunya kan dari situs-situs perdagangannya yang diblokir gitu kan oleh Kominfo ini kalau misalnya suatu ketika ada orang yang mampu ngambil itu kemudian habis ngambil-ambil datanya dihapus juga jadi BPJS gak bisa kerja gitu kan Duk Capil gak bisa kerja itu ah lebih seru lagi gitu aja komentarku oke mas idaman makasih mas Iri ada komentar ya ini sekaligus ini ya penutup ya karena waktu ini sudah habis ya kalau merespon mas idaman ya tadi kenapa kemudian dalam konteks pelindungan data pribadi paling tidak ada dua hal yang harus dipastikan bagi pengendali data selain menerapkan sistem keamanan yang kuat tadi melalui beberapa mekanisme itu kan ada kewajiban yang terkait dengan melakukan perekaman proses perlindungan data pribadi jadi setiap kali melakukan langkah-langkah itu dicatat lalu kemudian dari situ ketika terjadi yang apa istilahnya itu yang tidak biasa gitu kan itu kan bisa diketahui ini kenapa log data ini misalnya terbuka dan seterusnya itu kan termasuk juga melakukan data protection impact assessment ya DPEA gitu kan untuk memastikan bahwa kerentanan kerentanan itu sudah diminimalisir nah proses investigasi yang dilakukan oleh siapapun nanti namanya gitu kan otoritasnya gitu kan tadi kan selain memeriksa sistem itu kan juga memeriksa perekaman pemrosesan data pribadi betul tidak dan seterusnya langkah-langkahnya apa yang sudah dilakukan dan sekaligus menemukan terjadi karena apa gitu kan misalnya tadi serangan malware atau perpasaan sistem dan seterusnya nah jadi musiknya ketika pengendali data sudah komplai sudah patuh dengan seluruh mekanisme pelindungan data pribadi termasuk melakukan perekaman pemrosesan data pribadi itu akan bisa diketahui ketika ada sesuatu yang tidak biasa dan segera memberikan laporan atau notifikasi kepada data protection authority karena di semua negara yang sudah menerapkan hukum pelindungan data pribadi yang komprehensif yang mengumumkan bahwa kami mengalami kebocoran data bukan tadi yang disampaikan mas pidaman dari percakapan dark side dimana kemudian terjadi jual beli data pribadi tetapi si pengendali data melaporkan wah kami datanya bocor dan seterusnya kami belum bisa menangani atau kami sudah bisa menangani dan sebagainya lalu dari laporan itu apa yang dilakukan oleh otoritas nah yang lain soal beberapa hal log data tadi memang ini kan kenapa sasarannya selalu data pribadi ya karena itu adalah apa satu core isu yang bisa dikembangkan untuk berbagai tujuan untuk berbagai kepentingan gitu kan yang tentu menghasilkan profit tertentu dan harus diakui bahwa hari ini yang bisa diperdagangkan yang bisa dipertukarkan dengan begitu masif adalah data-data tentang seseorang data pribadi seseorang ya yang itu menyangkut orang persoarangan tersebut di masa depannya karena data-data ini akan digunakan untuk menentukan keputusan atau mengambil keputusan tentang orang-orang itu gitu kan tentang si subjek datanya ini nah itulah kenapa kemudian hukum perlindungan data pribadi yang operensif ini menjadi sangat penting untuk bisa menjamin hak-hak subjek datanya sekaligus juga memastikan pelaksanaan kewajiban dari pengendali dan pemroses data itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya di siang hari ini terima kasih sekali lagi kepada satu dunia dan simbol madani untuk diskusinya nanti kita bisa diskusi lebih jauh silakan kalau butuh komunikasi dengan kami di ELSAM bisa langsung kalau mas kejaman sudah perintah kita sudah sulit menolak terima kasih selamat siang dan selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Mas Yudi atas waktunya mohon maaf teman-teman kita cuma bisa diskusi satu jam mudah-mudahan ini efektif dan mudah-mudahan kita akan ketemu lagi di diskusi kamisan minggu depan atau minggu selanjutnya akan kami kabarkan via email atau apa namanya jaringan yang kita yang ada terima kasih semuanya peserta teman-teman yang sudah hadir teman-teman KM4 NGO teman-teman simbol madani teman-teman madani dan semuanya mobil khusus Mas Yudi yang sudah apa namanya ya membagikan pengalamannya ilmu-ilmu pada siang hari ini akhirnya kami ucapkan terima kasih mohon maaf atas segala kekurangannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang selamat menikmati 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 selamat menikmati